Intro Perjalanan gue di Bandar Lampung masih berlanjut Tepatnya di hutan kemiling Kings Gue akan menyusuri pepohonan dan semak Untuk masuk ke dalam hutan Dan bertemu dengan satwa yang ada disini Kings Dalam setiap eksplorasi Menerabas jalan seperti ini menjadi favorit gue nih Semakin memacu adrenalin gue Dan pastinya gue udah gak sabar banget buat mengeksplor hewan yang ada disini Kings, gue masih pengen mencari hewan-hewan yang ada disekitar sini Kings Kebetulan kita lagi lewat di deket pemukaman warga Jadi kalau diperhatikan baik-baik Tuh kayak disitu Ada pohon kelapa yang habis dipanen gitu Kings ya Buah-buah kelapa itu biasanya menjadi semacam tempat bersembunyi buat hewan-hewan Oke, kita coba cari-cari lagi Let's go Melihat tumpukan batok kelapa seperti ini membuat gue penasaran Karena biasanya ada hewan yang menjadikan persembunyiannya disini Ah, ini dia, ini dia, ini dia Kings, lihat Lihat baik-baik Kalau mata orang awam, kemungkinan besar tidak bisa melihat Kalau ini adalah jejak hewan yang tertinggal Hewan apa Kings ya Bentuknya semacam oval Kemungkinan besar ini adalah habitat ular Tapi ular apa ya, kayaknya gede banget loh Kalau ularnya gede, harusnya jejaknya panjang Tapi ini kok jejaknya pendek ya Berani nggak kita buka? Yuk kita coba buka yuk Oh my God, Kings Tuh dia tuh Wah, ini dia Wah, cantik banget Kings Ini adalah ular piton nih Kings Mana kepala ya? Wah, itu dia Ini ular asli dari Pulau Sumatera Kita lihat, waduh ini Ini ular yang bisa terbang-terbang gitu Kings Kenapa? Terbang karena jarak strike-nya tuh jauh banget Lihat Kings tuh Ini ular tidak berbisa Kings Jadi ini ular piton Di Afrika ada yang namanya ball python Di Indonesia ada yang namanya blood python Nama ilmiahnya adalah piton Curtus-curtus ya Mereka ini karnivora full Makanannya adalah mamalia-mamalia kecil Jadi tikus-tikusan Marmut, tupai mungkinnya kalau ada yang lewat Jenis ular dipong dengan nama ilmiah piton-curtus ini Memiliki ukuran tubuh yang tidak terlalu besar Kings Dan cenderung bantet Ular jenis ini banyak menghabiskan hidupnya di atas tanah Namun tidak jarang juga ditemukan di atas pohon Ketika mereka sedang berburu makanan Oke, jadi kita akan kembalikan dia kembali ke habitatnya Kings Kita rapiin lagi rumahnya Nih, tadi kan kamu jalan masuk dari sini nih, nak Nih, nak Ini, ini, ini Nah, itu dia Cerdas Nah, dia masuk ke sini kan Kita tutup lagi Nah, belum masuk lagi Terus kita tutup lagi Oke, jadikan ini hide cave Atau gua tempat dia bersembunyi supaya Dia tidurnya nyaman Bye-bye, dipo Piton-curtus-curtus Tetap ikutin terus King of the Jungle Karena lebih banyak lagi hewan yang lebih mengerikan dan eksotis Tetap di King of the Jungle RAAAAR Terima kasih telah menonton!